Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Kepada Presiden, Erick menjelaskan, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia karena dianggap ada intervensi pemerintah. Menurut Erick, FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia melihat keberatan atas kehadiran tim nasional Israel di Indonesia sebagai intervensi pemerintah. Ia menyebut sebelumnya FIFA juga pernah menghukum ketika ada intervensi pemerintah. Erick menjelaskan dalam host contract sebagai negara dan host siri contract sebagai tuan rumah piala dunia U20. Salah satunya adalah jaminan keamanan dari negara maupun daerah lokasi tuan rumah. Sebelumnya di Indonesia, penolakan tim nasional Israel untuk ikut berlaga dalam ajang U20 disampaikan oleh dua gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Kostar. Tentu, ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan, Nah tentu, ya FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang sebuah intervensi, kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi disini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host contract sebagai negara, dan host city contract yang ditanda tangan itu kita menjamin keamanan salah satunya.